Hai semua, di video kali ini aku mau tunjukin gimana cara aku membersihkan kuas makeup Semua orang punya cara yang berbeda-beda, tapi cara ini efektif banget buat aku Karena kuas-kuas yang aku punya semuanya tahan lama dan pastinya bersih Kalau kalian tertarik gimana caranya, please keep watching Pertama-tama yang kalian butuhkan air hangat, jangan terlalu panas Karena kalau panas bisa merusak lem yang ada di dalam kuas Kedua, baby shampoo, kamu bisa gunakan merek baby shampoo apa aja Aku suka baby shampoo karena lembut di kuas dan yang pastinya wangi Terus 2 handuk besi Kamu juga butuh olive oil atau minyak jaitun, kalau gak ada bisa pakai vegetable oil Cangkir kecil Dan yang terakhir, ini optional, jadi kamu gak harus beli Ini adalah brush cleaner atau pembesi kuas Biasanya kalau aku lagi buru-buru, aku kasih sedikit di kapas Terus aku bersihkan kuas yang kotor dengan gerakan memutar seperti ini Tapi kalau aku pribadi sih lebih bagus kuas itu kita cuci biar lebih maksimal bersihnya Ini kalau memang lagi urgent aja ya Atau memang kuasnya gak terlalu kotor banget Oke, sekarang aku mau bersihin semua kuas-kuas yang udah kotor banget Pertama aku basahi dulu kuasnya Biar nanti lebih gampang bercampur dengan shampoo Aku taruh secukupnya shampoo di telapak tangan Terus ambil kuas lalu bersihkan dengan cara memutar kayak gini Pokoknya ulangi sampai bersih Kalau misalnya kurang shampoo bisa ditambah lagi Atau kalau merasa airnya kurang bisa sambil dicelup-celup seperti ini Ulangi lagi cara yang sama pada semua kuas Sampai bekas makeup yang ada di kuas kamu hilang Untuk kuas yang susah dibersihkan seperti ini Bekas foundation Ambil cangkir kecil atau mako kecil Pokoknya yang ada di rumah kamu Beri shampoo sesukupnya Terus aku tuang olive oil sedikit aja Jangan banyak-banyak Kemudian ambil kuas yang super kotor tadi Celupkan pada campuran shampoo dan minyak Aku kasih air sedikit Terus pakai kelapak tangan dengan gerakan memutar Kita bersihkan sampai nodanya benar-benar hilang Nah bersihkan Kita belum selesai Selanjutnya siapkan handuk bersih yang satu lagi Terus kita ganti airnya pakai air hangat yang bersih Kita bilas satu persatu Supaya lebih bersih Tidak ada bekas shampoo atau minyak yang tadi kita pakai Buat bersihin Aku biasanya ambil bekas handuk yang pertama tadi kita pakai Aku cari bagian yang agak basah Terus aku ambil kuas yang gagangnya kotor Terus kita lap satu-satu Supaya enggak hanya kuas rambutnya aja yang bersih Tapi gagangnya juga bersih Oke sekarang semua kuas aku sudah bersih dan wangi Biasanya aku diemin aja seharian sampai kering Jangan dijemur atau pakai hair dryer Karena bisa merusak lem yang ada pada kuas Terima kasih semua yang sudah menyaksikan Kalau ada komen atau saran silahkan tulis di bawah Jangan lupa subscribe Sampai jumpa pada video berikutnya Bye